Ada anak kecil bermain batu, batu dilempar masuk ke sumur, belajar itu tak kenal waktu, juga tidak memandang umur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa-jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana Apa kabar teman-teman semuanya, semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat Tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan Amin Nah teman-teman di video kali ini aku tuh lagi nunjukin ke kalian ya untuk belanjaan yang udah aku beli Di video aku yang sebelumnya, jadi ini tuh aku lagi bongkarin belanjaan aku Dan aku tuh tunjukin ke kalian harganya ya, untuk harga-harganya udah aku semetkan aja di layar Biar kayak lebih memudahkan aja, kalian itu lihat untuk harganya gitu ya teman-teman Sekarang itu untuk harga-harga di tempat aku itu Untuk cabai udah lumayan turun, udah turun lagi Bawang itu masih murah gitu ya, yang agak mahal itu ayam teman-teman Ayam itu Rp25.000 satu kilo Kalau sebelumnya itu Rp2.300 gitu ya, nah ini tuh Rp25.000 dan aku tuh beli 2 kilo gitu Terus ini tomat juga masih mahal ya teman-teman Rp14.000 satu kilo Dan itu aku beli 5 biji itu harganya Rp6.000 Cabai hijau juga ya atau cabai muda itu biasanya juga Rp5.000 Nah tadi tuh kalau nggak salah ingat sekitar Rp7.000 gitu ya teman-teman Seperempat apa Rp9.000 ya, agak rada lupa deh Kalau bawang ini setengah kilo ya teman-teman Rp8.000 Dan ini ada petai yang buat lalap Atau misalnya di sambal harganya itu Rp5.000 satu ikat Dan ini ada semangka juga yang kurang kecil Rp5.000 satu ikat Alhamdulillah untuk minggu ini teman-teman belanja mingguan aku itu habis Rp216.000 Ini tuh aku kan belanjanya itu memang dari sore gitu ya sampai di rumah itu maghrib gitu ya teman-teman Jadi ini aku bongkar belanjaan aku gitu ya setelah habis maghrib gitu ya teman-teman Terus aku tuh mau lanjut buat apa namanya buat food prep gitu ya Nah sebelum aku food prep aku mau unboxing dulu Ini aku ada kedatangan paket teman-teman perintilan baru untuk dapur pink aku ya Masya Allah rasanya itu seneng gitu ya teman-teman Nambah lagi gitu ya perintilan baru di dapur pink aku Semoga dengan bertambahnya perintilan-perintilan baru di dapur ini akan membuat dapur aku jadi semakin cantik Jadi insya Allah makin banyak gitu ya teman-teman rezeki-rezeki baru yang berdatangan Nah ini dia nih teman-teman paket yang lagi aku buka gitu ya yaitu ada pisau set dari Meko Masya Allah tabarokallah rasanya itu seneng banget nih teman-teman punya pisau set yang super duper cantik kayak si Meko ini ya teman-teman Ini aja teman-teman kotaknya tuh aja udah bener-bener bikin mata itu terpanah gitu ya karena dia tuh cakep Nah ini setelah aku buka wow waktu sampai kayak takjub gitu Cantik banget teman-teman ya Masya Allah Warnanya itu warna pink gitu ya teman-teman Terus juga mata pisaunya itu warna gold gitu wow super super cantik Nah disini tuh kita dapat itu ada enam ya teman-teman ada enam set ada enam macam gitu ya Dan di satu set ini ada gunting gitu ya terus itu juga ada untuk pengupas buah gitu ya Terus ini ada pisau Pisaunya itu juga berbagai macam teman-teman ada yang ini ya yang 24 cm Terus ada juga yang 30 cm 32 cm dan yang paling gede sana tuh 34 cm ya teman-teman Masya Allah pokoknya ini tuh seneng banget deh aku tuh kedatangan pisau ini ya Apalagi sekarang ini kan aku lagi mau food prep ya teman-teman Dan ini aku food prepnya tuh udah malam Jadi aku tuh bener-bener butuh banget pisau yang tajam Jadi nanti tuh pas food prep itu bisa sat-sat-sat gitu ya motongin sayuran gitu teman-teman Nah disini ya teman-teman Apa yang paling aku tuh bener-bener bikin takjub itu ya ngeliat pisau yang gede ini Ini kayaknya kalau mau motong-motong ayam atau motong-motong daging itu bakalan mudah banget ya teman-teman Sat-sat-sat gitu ya motongnya Nah disini juga kita itu dikasih nih teman-teman ini ya alat pengasahnya gitu Alhamdulillah ya teman-teman Jadi kalau misalnya pisaunya udah mulai gak tajam bisa langsung di asah Terus ini juga ada cantolannya wah cakep banget ya Masya Allah ini dia nih teman-teman pisaunya itu cantik banget ya teman-teman Desain dari si pisau ini tuh bener-bener estetik banget ya teman-teman Pokoknya ini tuh bener-bener bikin dapur jadi cantik Terus juga pisau ini terbuat dari logam paduan titanium bermutu tinggi Memberikan kinerja antibakteri hingga 99,99% Dengan berbagai karakteristik antibakteri tidak lengket tahan korosi tahan kotoran dan pastinya nih teman-teman mudah dibersihkan Jadi teman-teman kedua sisi mata pisau ini memiliki tekstur kepingan salju 4D eksklusif Yang indah dan efektif mencegah lengket selama pemprosesan makanan Performa non-stick adalah 5 bintang pokoknya ini tuh bener-bener cakep ya Nah juga nih teman-teman untuk si pisaunya dia itu bener-bener tajam ya teman-teman Terus juga mudah untuk juga gitu ya kita mengembalikan ke tajaman setelah kita asah gitu Jadi kalau misalnya pisaunya itu tumpul kayak mudah banget lah di asahnya gitu Nah teman-teman disini aku tuh lanjut aja gitu ya buat food prep Jadi ini aku lagi bersih-bersihin ikan nih teman-teman Aku tuh tumben-tumben banget gitu ya beli ikan nila gitu ya Sebenernya belum tau juga sih mau diolah apa ya Tapi rasanya tuh kayak kepengen aja gitu beli ikan nila nih teman-teman Ikan nila ini tuh udah agak turun sih teman-teman menurut aku untuk harganya ya Karena biasanya tuh kalau aku tanya untuk harga ikan nila itu Rp40.000 satu kilo gitu ya Nah kalau ini tuh pas aku belanja tadi harganya tuh cuma Rp35.000 teman-teman satu kilonya Jadi ini aku beli dengan harga Rp20.000 Dapat 4 ekor ya teman-teman Jadinya ya kayak Rp5.000 satu ekor gitu ya Udah lama banget sih aku tuh gak beli ikan nila Jadi rasanya tuh kayak kangen gitu teman-teman masak ikan nila gitu ya Nah ini ayam aku tuh tumben banget belinya juga agak banyak kan teman-teman Karena aku tuh mau bikin ayam ungkep aja gitu ya Nanti yang bagian daging-dagingnya Buat lauknya anak-anak ya teman-teman Karena menurut aku stok ayam ungkep itu kudu ada sih ya Sekarang-sekarang ini karena anak-anak itu udah mulai suka ayam Sebelum-sebelumnya agak susah ngajakin anak-anak makan ayam Nah kalau sekarang itu udah mulai enak nih ngajakin si twin makan ayam gitu ya Jadi yaudah deh aku mau bikin ayam ungkep Buat stok lauk buat si twin juga gitu ya teman-teman Jadi ini ayamnya itu aku bagi gitu teman-teman Jadi beberapa tempat gitu ya Ada yang sekalian mau aku ungkep Dan sekalian itu yang dan sebagiannya itu aku mau simpen aja kayak gitu ya Gak aku ungkep dulu Jadi kalau misalnya yang diungkep ini tuh Nanti aku mau Apa mau ungkep pakai bumbu gitu ya Dan yang di dalam food container itu nanti bakalan aku simpen aja ke dalam kulkas Itu bisa buat di sambal gitu ya Atau buat dimasakin apalah gitu Nah ini aku mau masak si ayam ungkepnya itu pakai bumbu racik ya teman-teman Yang dari ikan goreng Jadi ini aku agak bikin bumbunya itu agak banyakan teman-teman Biar lebih pekat gitu ya Warnanya terus juga biar lebih berasa untuk si ayamnya Nah sambil nungguin ayamnya itu diungkep Disini aku tuh mau masuk-masukin dulu Untuk barang belanjaan aku ini Kedalam food container ini ya teman-teman Nah ini tuh tempenya gak ada tempat yang agak besar ya Jadi udah kayak gitu aja nanti aku gak perlu tutup Next disini ada tahu juga nih teman-teman Oh iya tempenya tadi tuh ya teman-teman Dia tuh memang gede-gede gitu ya teman-teman Tapi dia itu 3 itu 10 ribu gitu Nah kalau misalnya di aku yang belanja biasa Itu kan 5 ribu tuh dapet 2 Tapi kecil-kecil gitu ya Nah ini tuh 10 ribu dapet 3 lumayan gede Gak apa-apa punya stok tempe banyak teman-teman Ya lumayan lah ya buat tambahan menu-menu campuran gitu Dan ini lanjut ada terong juga nih teman-teman Aku potong nah ini kalian bisa lihat ya Pisaunya tuh super duper tajam ya teman-teman Ini tuh kayak bentar doang gitu teman-teman Langsung putus ya tanpa drama-drama Tanpa perlu aku tuh mengeluarkan tenaga yang ekstra gitu Nah teman-teman untuk pegangan dari si pisaunya ini tuh Bener-bener nyaman banget ya Karena terbuat dari bahan ramah kulit Berskala nano Tekstur anti selip jala Dan desain untuk ergonomis ya teman-teman Jadi ini tuh bener-bener nyaman banget gitu teman-teman dipegangnya Nah teman-teman untuk kalian nih ya Yang mungkin mau samaan pisaunya ini sama aku Mungkin buat dipakai di rumah Buat kado gitu ya Atau buat hadiah gitu teman-teman Ini tuh cocok banget ya Pokoknya nanti buat kalian tuh yang mau samaan Sama aku pisaunya Kalian tuh boleh banget cek linknya itu Di description box aku ya teman-teman Nah kalau masalah pengirimannya Kalian tuh jangan risau Jangan gundah-gulana ya Karena dia tuh bener-bener aman banget Dilapisi bubble wrap Terus juga itu tuh kardusnya Tadi kalian bisa lihat kan pas aku unboxing Dia tuh bener-bener kuat teman-teman Pokoknya aku yakin sih pak Pakain itu bakalan aman teman-teman Di perjalanan ya Oh iya untuk pisau ini tuh Ada tiga pilihan warna Yang pertama ada warna putih Yang kedua ada warna pink Dan juga ada warna lilak Jadi semua warnanya itu Bener-bener cantik dan gemes Pokoknya tuh kalau misalnya Kita itu motong-motong Pake pisau yang tajam itu Bener-bener bikin super cepet ya Teman-teman kerjaan kita gitu ya Jadinya kayak gak perlu Terlalu neken-neken banget gitu ya Untuk si pisaunya Jadi kayak gak perlu mengeluarkan Tenaga ekstra gitu Masya Allah ini teman-teman kalian bisa lihat ya Pisaunya tuh kan ada berbagai macam ya Ada yang kecil ada yang besar Ukurannya Jadi itu tuh bener-bener bisa banget Kita manfaatkan untuk berbagai Kerjaan kita di dapur ya teman-teman Nah ini aku pakai pisau yang ukuran Paling kecilnya Buat ngupasin jengkol Wah ini kalian bisa lihat ya teman-teman Kulit jengkolnya tuh gak ngelawan Kalau dikupasinnya Karena dia tuh Pisau ini tuh tajam teman-teman Jadi kayak mudah lah gitu ya Ini tuh buat ngupasin si jengkol ini Walaupun kulit jengkol ini tuh keras banget Pokoknya ya teman-teman Si pisaunya ini tuh kan Desainnya tuh bener-bener elegan banget gitu ya Cantik Dan estetik gitu ya Jadi kalau misalnya dipajang di dapur Itu bener-bener bikin dapur kita tuh Jadi tambah cakep ya teman-teman Jadi tambah estetik Dan dia tuh perpaduan warnanya itu loh Aku yang bener-bener suka banget Ya Allah Rasanya tuh kayak apa ya Kayak cantik aja gitu Ngeliatnya gitu ya Warna pink Pinknya itu yang soft gitu ya Bukan yang jreng Terus juga pisaunya itu Warnanya itu gold Wow keren banget sih Pokoknya untuk desain dari si pisau ini tuh Nah disini aku lanjutin nih teman-teman Buat ini ya Buat ngebersihin si pete Jadi sebelum aku simpen Aku buang-buangin dulu Untuk bagian tepi-tepinya ini ya Karena kan tepi-tepinya itu kan keras ya teman-teman Jadi ini aku mau bersihin dulu Biar nanti kalau mau masak itu Udah mudah gitu ya teman-teman Tinggal dipotong-potong gitu ya Nah ini udah selesai Untuk si pete-nya Lanjut disini Aku juga metikin cabai Alhamdulillah sih teman-teman ya Ini tuh walaupun di malam hari ya Teman-teman aku tuh food prep Aku tuh berusaha untuk tetap semangat ya Buat food prepnya Karena biar esok hari tuh Jauh lebih ringan gitu ya teman-teman Untuk kerjaan aku Karena beneran deh teman-teman Kalau misalnya kita itu udah food prep gitu ya Rasanya itu lebih tenang gitu ya Walaupun ketika kita food prep ini tuh Bener-bener banyak banget Waktu kita itu yang dihabiskan gitu ya teman-teman Buat food prep ini Kita itu juga lebih cepat capek gitu ya Karena memang food prep ini tuh Butuh waktu yang lumayan lama gitu Tapi setelah kita food prep teman-teman Itu bakalan lebih memudahkan kita Dalam segala hal masak-memasak gitu ya Kayak cabai-cabai udah dipetikin Kayak sayur-sayur misalnya udah dipetikin Kayak ikan ayam udah dicuciin gitu Jadi kayak tinggal apa ya Kayak tinggal ya palingan Cuman dicuci-cuci sedikit aja gitu ya Tinggal sat-sat-sat Cemplang-cemplung gitu ya teman-teman Jadi kayak lebih mudah gitu Nah untuk kali ini tuh Aku tuh kan cabainya ada beberapa macam ya teman-teman Yang aku beli Jadi itu ada ini ya Ada cabai rawit Ada cabai merah Dan juga ada cabai hijau ya Atau kalau misalnya kami orang Minang Itu bilangnya ladomudo ya teman-teman Nah itu aku juga beli Karena terkadang itu agak bosen aja gitu ya Makan itu pakai cabai merah terus Jadi kadang itu dicampur-campur lah sesekali gitu Oke singkat cerita ini aku udah selesai food prep teman-teman Tadi aku gak full videoin banget semuanya Karena biar gak terlalu panjang durasinya Ini setelah selesai semuanya aku food prepin ya teman-teman Udah selesai aku bersihin Udah aku rapin semua Sekarang lanjut aku rapin ke dalam kulkas nih teman-teman Ini tuh posisinya Anak-anak udah pada tidur ya Karena udah pada capek banget Aku tuh food prepnya itu selesainya itu sekitar jam 12 malam teman-teman Masya Allah banget Tapi gak apa-apa Setelah ini tuh bakalan bisa istirahat dengan tenang Nah disini aku tuh tadi kan ada beli semangka juga Cuman udah pada dimakan sebagian Dan ini tuh tinggal sebagian lagi Disini aku langsung potong Ini kalian bisa liat kan Wih pisaunya itu bener-bener tajam teman-teman Gak perlu tenaga ekstra gitu ya Ini tuh mudah banget kepotongnya semangka Padahal kan semangka ini lumayan keras gitu kan kulitnya Tapi ini tuh mudah-mudah Mudah gitu ya teman-teman Untuk dipotong-potongnya Alhamdulillah pokoknya punya pisau yang tajam Itu bener-bener memudahkan kita banget Dalam melakukan kerjaan rumah Kayak motong-motong ya teman-teman Maksudnya kerjaan rumah dalam bagian masak-memasak gitu ya Oke deh Alhamdulillah Food prep udah selesai teman-teman Ini juga perkakas-perkakas Sudah selesai Ini aku Apa namanya aku tumpukin di wastafel gitu ya Sekarang tinggal dicuciin aja Walaupun ini udah malam teman-teman Aku tuh tetap ya teman-teman Disini tuh nyuci piring ya Itu tadi pisaunya juga Aku cuciin teman-teman Itu pisaunya itu mudah banget kok ya Dibersihin Sebenernya gak dicuci juga gak apa-apa Dilep pakai kain lap yang agak lembab aja gitu Itu tisu aja itu udah bisa Cuma tadi aku cuci aja Karena kan itu abis motong buat Takutnya nanti lalatan gitu ya Jadi aku simpen Si pisaunya gitu ya Pokoknya kalau misalnya Pisaunya itu tuh Dia gak terlalu mudah Lengket makanan disitu Jadi pas ngebersihnya itu mudah teman-teman Nah ini juga Kalian bisa lihat teman-teman aku tuh Semuanya selbali sambi sambil nyuci piring Sambil ngerebus air gitu ya Air mendidih Setelah dulu nyuci piring Dan lanjut nge-refill air ke dalam termos ya Masya Allah Jadi disini tuh aku kayak pengen Semua kerjaan itu beres Jadi biar besok pagi tuh Bener-bener lebih Aman gitu ya Lebih tenang gitu ya Terus juga lebih jernih pikiran Karena melihat dapur tuh udah Pada bersih semuanya Oke deh teman-teman semuanya Terima kasih banyak buat kalian semua Yang udah ngikutin video aku Dari awal sampe akhir Semoga apa yang aku share di video aku Bisa menginspirasi Memotivasi Dan juga menghibur ya Sampai ketemu lagi Di video aku yang selanjutnya Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa ya teman-teman Di subscribe dulu Terima kasih teman-teman semua Yang udah ngikutin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye